selamat menikmati dan Alhamdulillah segala pujian yang milik Allah Jalla wa'ala kembali kita bisa dipertemukan dalam pembelajaran online bahasa Inggris kelas 7 dan InsyaAllah ini merupakan pertemuan yang ke-6 untuk kelas 7A dan pada hari ini InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dan pada pekan yang sebelumnya kita sudah, oh ya ada informasi dari Ustadz Abdullah katanya latihan kemarin belum semuanya mengumpulkan jadi yang belum mungkin disirahkan nanti langsung dikumpulkan ya Ustadz Abdullah ya karena itu untuk nilai penilaian harian untuk penilaian harian jadi jangan sampai tidak mengumpulkan jadi silahkan nanti langsung dikirim ke Ustadz Abdullah masih ditunggu sama beliau dan hari ini InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita seperti biasa kita akan awali terlebih dahulu dengan sesi English Basic dimana kita akan belajar tentang kaedah-kaedah dasar dalam bahasa Inggris di sesi English Basic kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan WH question WH question apa itu WH question sederhananya WH question ini adalah kata tanya dalam bahasa Inggris kalau bahasa Inggrisnya kan apa, kapan, mengapa, bagaimana, dimana, dan seterusnya kalau dalam bahasa Inggris apa saja kata-kata tanya yang digunakan karena ini akan kita lihat satu persatu mari kita lihat apa saja WH question dalam bahasa Inggris nah ini adalah WH question ada what, when, where, which, who, why, dan how bagaimana penggunaan kata-kata ini apa saja arti atau fungsi-fungsinya dan contohnya seperti apa mari kita lihat satu persatu yang pertama ada what what ini kalau diterjemahkan artinya apa apa kalau dalam bahasa Arab apa maza ya kan apa jadi dia fungsinya untuk menanyakan asking for information about something jadi kita menanyakan informasi tentang sesuatu misalnya nama, alamat, dan lain-lain dan lain-lain contohnya bisa kita lihat disini ketika menanyakan nama misalnya what is your name seperti itu kemudian yang kedua when when ini artinya kapan dari artinya mungkin kita sudah tahu bahwa when digunakan asking about time untuk menanyakan waktu kapan maksudnya kapan ya contohnya misalnya kita lihat disini ada contohnya when did he leave kapan dia pergi nah kayak gitu nanti kita lihat contoh-contoh yang lain mungkin ada di kalimat mungkin nanti ada di buku paket ya kita akan lihat kemudian yang ketiga ada where where ini artinya di mana atau ke mana juga bisa di mana atau ke mana tergantung konteks kalimatnya mungkin dari artinya kita sudah tahu bahwa ini menanyakan tentang tempat ya kan jadi misalnya contohnya seperti disini where do you live where do they live contohnya disini where do they live di mana mereka tinggal kalau misalnya kemana kemana kamu pergi where do you go where are you going juga bisa misalnya contoh lainnya itu tadi where kemudian yang berikutnya ada which which ini menanyakan tentang choice pilihan makanya artinya yang mana misalnya contohnya which color do you want which color do you want warna apa yang kamu inginkan atau which color do you like misalnya warna apa yang kamu sukai jadi which menanyakan tentang choice atau pilihan berikutnya ada who who ini menanyakan siapa artinya siapa artinya siapa misalnya contoh kalimatnya who opened who opened the door siapa yang sudah membuka pintu siapa tadi yang membuka pintu maksudnya kayak gitu kemudian ada why why ini artinya kenapa jadi dia menanyakan tentang reason alasan why do you say that contohnya mengapa kamu katakan itu nah gitu jadi jawabannya kan alasannya apa why kemudian yang terakhir ada how how ini artinya bagaimana misalnya kalimatnya seperti yang sering kita dengar adalah how are you bagaimana kabarmu atau bagaimana keadaan itu adalah WH question kata tanya yang ada dalam bahasa inggris sampai disini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke pelajaran yang ada di buku paket silahkan kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya kita akan kembali ke buku paket kita akan kembali ke buku paket antum silahkan buka buku paketnya di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di chapter 2 ya kan di chapter 2 judulnya judul dari chapter 2 adalah this is me dan disini kita sudah belajar kemarin tentang how to share our identity ya kan bagaimana caranya membagikan identitas kita ya kan kemarin nama kemudian asal dan lebih spesifik kita belajar kemarin tentang bagaimana caranya menginformasikan alamat kita secara lengkap ya kan ada preposisi yang digunakan kemarin ada in ada kemarin on dan add yang hari ini akan kita pelajari kita akan lanjutkan kembali kalau kemarin how to share our identity yang hari ini akan kita pelajari adalah how to inquire inquire itu maksudnya kita mencari tahu mencari tahu dengan cara apa dengan cara bertanya bertanya tentang identitas orang lain atau teman kita atau orang yang kita temui bagaimana caranya nah ini yang akan kita pelajari hari ini merupakan kelanjutan nah ini yang kemarin kan masih ingat contoh-contoh how to share our identity nah sekarang hari ini kelanjutannya adalah bagaimana kita bertanya how to inquire inquire itu mencari tahu dengan cara menanyakan menanyakan nama asal dan misalnya alamat kalau ada disini contohnya nah inilah tadi kenapa saya awali pesejaan English Basic dengan kita mempelajari WS Question karena ini ada kaitannya dengan pelajaran buku paket hari ini silahkan bisa dilihat di buku paketnya halaman 25 nah ini merupakan contoh how to inquire someone's identity jadi bagaimana caranya kita mencari tahu dengan cara menanyakan identitas seseorang kalau bicara identitas seperti contoh yang sebelumnya kan umumnya ada tiga kemarinnya ada nama asal dan alamatnya nah sekarang kita lihat contohnya disini mungkin akan saya bacakan dulu ya jadi ada apa namanya guru ibu gurunya dan juga seorang siswa disini nah ini dia bertanya kepada salah seorang muridnya what is your name what is your name my name is hasnida where are you from i am from west sumatra where do you live i live i live in padang in kampung mutiara on jalan kemangi to be precise i live at 23 jalan kemangi and you what's your name i am max i am max max bay where are you from i am from east nusa tenggara where do you live i live in kupang in kecamatan angkasa on jalan dan pasar precisely i live at five jalan dan pasar alright sekarang mari kita lihat ketika kita ingin bertanya tentang nama seseorang maka kalimat yang kita gunakan adalah ini seperti yang contoh tadi what is your name kemudian ketika kita ingin menanyakan asal maka kita gunakan kalimat where are you from where kan menanyakan tempat seperti yang sudah kita bahas kemudian menanyakan alamat kita gunakan where do you live dimana kamu tinggal oke jadi tiga kalimat ini yang kita gunakan ketika kita ingin menanyakan mencari tahu to inquire someone's identity identitas seseorang menanyakan nama dengan kalimat what is your name menanyakan asal dengan kalimat where are you from kemudian menanyakan tempat tinggal kita menggunakan kalimat where do you live oke any questions so far ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan coba kita praktekkan I'm going to ask you a question saya coba tanyakan nah coba dijawab ya kalau saya tanyakan asal jawab asalnya dari mana kalau saya tanyakan alamatnya saya tanyakan where do you live alamatnya maka jawab sesuai dengan alamat antum yang seperti yang sudah antum tulis di beberapa pertemuan yang lalu seperti yang sudah kita pelajari coba coba oke i'm going to call adrian fikri sadika can you hear me fikri adrian or fikri sadika sadika alright how are you today sadika i'm fine thank you alright good i'd like to ask you where are you from i am from kabupaten banjar where do you live in kabupaten banjar i live at punya minasiden on jalan on what street alright precisely where do you live to be precise i live at jalan ahmad yani number kilometer 7 komplek punya minasiden blok c number 34 masya Allah alright good good job excellent thank you very much sadika thank you very much baraka wafik oke itu tadi contohnya kita sudah praktekan beberapa contoh tadi bagaimana how to inquire identity jadi ingat kita menggunakan kalimat jika ingin menanyakan nama what is your name kemudian jika ingin menanyakan asal where are you from asalnya dari mana dan jika kita ingin bertanya tentang alamat seseorang atau tempat tinggalnya kita gunakan where do you live oke mungkin sampai disini ada yang ingin ditanyakan any question so far kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke topik yang selanjutnya yang ada di bab ini nah ini alphabet spelling sudah kita pelajari dulu di beberapa pertemuan sebelumnya nah ini how to spell mudah-mudahan masih ingat semuanya insya Allah masih ingat kemudian nah yang akan kita pelajari selanjutnya topik selanjutnya adalah tadi yang pertama kan kalau di chapter ini yang pertama adalah how to share inquire about each other jadi bagaimana caranya membagikan dan mencari tahu tentang satu sama lain yaitu tentang identitas nah yang kedua adalah tentang hobi our hobbies and what we like tentang hobi dan apa yang kita suka atau kesukaan kita nah sekarang kita lihat disini di halaman 30 jadi topiknya disini adalah bagaimana caranya menginformasikan tentang hobi atau kesukaan kita perhatikan disini ada contoh ketika kita ingin menginformasikan tentang hobi hobi kita nah perhatikan disini contohnya seperti yang dilakukan Anissa ini jadi dia menggunakan kalimat my hobbies are cooking and running jadi hobi saya adalah mohon maaf hobi saya adalah cooking and running memasak dan lari my favorite colors nah dia menginformasikan tentang warna kesukaannya my favorite colors are yellow and blue jadi katanya warna kesukaannya adalah kuning dan biru and my favorite snack terus makanan kesukaannya makanan ringan kesukaannya atau cemilan kesukaannya is fried banana adalah pisang goreng katanya gitu nah sekarang kita akan fokus pelajari di di tiga kalimat ini ya karena ini berkaitan dengan bagaimana caranya menginformasikan hobi hobi kita atau what we like apa yang kita sukai ada poin tata bahasa yang bisa kita pelajari disini coba lihat kalimatnya mungkin akan lebih jelas kalau kita ke apa man tulis akan saya lihat tulis disini favorite colors my favorite colors are terus dia sebutkan warna kesukaannya yang terakhir adalah my favorite apa tadi snack bukan snake is oke sekarang perhatikan disini fokus pada kalimat ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita ingin menginformasikan tentang hobi and what we like our hobby and what we like kita menggunakan kalimat my hobbies are my favorite colors are and my favorite snack is nah sekarang ini contoh yang kita ambil dari text yang ada di buku paket nah sekarang perhatikan mungkin Antum bertanya-tanya disini kan menggunakan are disini menggunakan are sedangkan disini menggunakan is ya kan kenapa demikian nah inilah poin tata bahasa yang saya maksud tadi yang akan kita pelajari disini nah sekarang perhatikan di dua kalimat awal ini ini disebut to be ya dalam bahasa inggris jadi disini dia menggunakan to be are sementara di kalimat terakhir ini menggunakan to be is to be ini insyaallah nanti akan kita pelajari di mungkin pertemuan selanjutnya insyaallah atau beberapa pertemuan selanjutnya tapi disini kenapa disini menggunakan to be are kenapa disini is ya kan nah sekarang perhatikan perhatikan kata yang ini hobby hobby color kata ini diakhiri dengan is ya kan nah disini diakhiri dengan s sementara yang ini tidak ada s atau is nya dalam bahasa inggris jika sebuah kata benda itu diakhiri dengan is atau s maka itu menunjukkan bahwa kata tersebut dalam bentuk jamak atau plural hobby ini kalau dalam bentuk tunggalnya adalah hobby jadi begini hobby kemudian color ini kalau dalam bentuk tunggalnya singular istilahnya adalah color tanpa ada s ada kaidah tapi nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya insyaallah tentang bagaimana nanti ditambahkan is atau s itu nanti akan kita pelajari secara detail cuma secara umum jika sebuah kata benda itu diakhiri baik itu is atau s saja maka menunjukkan bahwa kata benda tersebut adalah dalam bentuk jamak atau plural perlu diingat disini bahwa kalau dalam bahasa Inggris jika sesuatu itu lebih dari satu dia sudah masuk kategori jamak beda dengan bahasa Arab kalau bahasa Arab kalau dia lebih dari satu dan jumlahnya masih dua itu belum disebut jamak karena dia disebut dengan istilahnya musana lebih dari dua baru jamak kalau dalam bahasa Inggris ketika dia lebih dari satu jumlahnya dua tiga dan seterusnya maka sudah masuk kategori plural atau jamak nah karena dia kata bendanya ini adalah jamak makanya kita menggunakan makanya kita disini tubinya menggunakan R nah sementara jika kata bendanya sudah dalam bentuk singular my favorite snack my favorite snack katanya cemilan kesukaan saya jadi ada S nya kan maka kita menggunakan to be is disini nah gitu jadi yang perlu diingat jika kalau dalam konteks ini kan my hobby are jika hobby yang disebutkan itu lebih dari satu maka gunakan my hobbies are nah contohnya tadi seperti yang di buku paket maka dia menyebutkan hobinya lebih dari satu kan disini apa tadi cooking and running katanya ada dua hobby disebutkan makanya menggunakan bentuk plural ini makanya my hobbies are cooking and running sama juga yang ini my favorite colors disitu dia menyebutkan warnanya lebih dari dua ya kan yellow and blue katanya makanya gunakan bentuk jamak kata bendanya jamak diikuti dengan to be are nah sementara yang ketiga my favorite snack is karena dia cuma menyebutkan satu cemilan kesukaannya disitu yaitu fried banana atau pisang goreng maka kita gunakan to be is jadi kaedah saudaranya adalah are ini untuk jamak is ini untuk singular atau tunggal alright sampai disini ada pertanyaan any question mudah-mudahan bisa dipahami di halaman selanjutnya ini juga sama nah perhatikan disitu kan my favorite color is green katanya coba saya bacakan yang ini ya yang halaman selanjutnya halaman 31 hello my name is johanes i am a student of SMP Negeri 2 Biak i live in Biak Papua i like swimming and reading books my favorite color is green my favorite food is fried rice nice to meet you nah perhatikan yang ini my favorite color lihat kan dia cuma menyebutkan satu warna warna hijau bentuk tunggal makanya kita menggunakan is disini bukan are kemudian yang ini juga makanan kesukaannya dia hanya menyebutkan satu makanan kesukaannya yaitu fried rice makanya menggunakan to be is disini dan tidak ditambahkan S disininya foods atau colors oke dan juga perhatikan disini ini alternatif lain ketika kita ingin me informasikan hobi kalau di kalimat di contoh teks yang sebelumnya yang Anissa tadi dia menggunakan my hobbies are atau my hobby is jika hobinya satu nah tapi disini dia menggunakan I like apa saya suka artinya gitu I like nah disini dia bilang swimming and reading books saya suka berenang dan membaca buku katanya ini alternatif lain kita bisa menggunakan I like selain yang tadi my hobby is atau my hobbies are any question? ada pertanyaan? tidak ada? nah kalau tidak ada untuk lebih jelasnya coba buka halaman selanjutnya halaman 32 page 32 buka halaman 32 nah coba diisi foam itu perhatikan di bagian yang hobinya itu I like kita bisa memilih kita bisa menggunakan I like atau kita bisa menggunakan my hobby is jika hobinya satu atau my hobbies are jika hobi kita lebih dari satu atau jamak yang kedua juga eh yang di bawahnya juga my favorite color jika warnanya cuma satu my favorite color tidak ada S maka S dibuang my color kita menggunakan to be is ya kan tapi kalau warnanya lebih dari satu maka my favorite colors ada S dan to be yang digunakan adalah R bukan is oke makanya disitu pakai tanda slash tanda apa garis miring itu dipilih salah satunya yang mana kemudian my favorite food nah silahkan gunakan to be nya apa kalau makanannya cuma satu maka gunakan to be is tadi tapi kalau lebih dari satu maka food nya ditambahkan S my food my favorite foods are oke gitu adalah apa misalnya sebut coba diisi yang halaman tiga-tiga ini coba I give you ten minutes from now coba sepuluh menit dari sekarang coba diisi atau lima menit aja lima menit kayaknya ini gampang five minutes from now coba ingat penggunaan to be nya ya dan kata bendanya kalau singular maka gunakan to be is jika dia plural atau jamak gunakan to be are dan kata bendanya ditambahkan S atau IS sudah selesai coba saya coba mau dengar coba saya mau dengar rantung bacakan ini yang sudah diisi tadi form nya ada yang mau coba sebelum saya panggil coba ada yang mau coba ada yang mau coba ada yang mau coba siapa R1 R1 ya R1 ya oke will you R1 silahkan my name is R1 my name is R1 my name is R1 I am a student of presentrain intan ilmu I live in I live in Banjar master machine my hobby is sleeping and playing game my favorite colors yellow my favorite food is nice to meet you nice to meet you nice to meet you nice to meet you oke what is your hobby again can you please repeat that what is your hobby playing a game and sleeping alright playing a game and sleeping oke tadi kan berarti hobinya ada dua ya gak ya gak berarti hobinya ada dua maka yang digunakan disini adalah my hobbies are nah sebutkan dua hobinya tadi kayak gitu jadi bukan to be nya is bukan my hobby is tapi my hobbies are baru sebutkan dua hobinya tadi coba diulangi yang itu yang bagian hobinya coba yang bagian hobinya tadi jadi kan tadi kan hobinya ada dua ya kan R1 R1 can you hear me you have two hobbies right punya hobi dua jadi yang digunakan adalah my hobbies are my hobbies are bukan yang my hobbies is karena hobinya ada dua jadi berarti kan dia plural jamah kan jadi my hobbies are baru sebutkan dua hobinya tadi apa coba diulangi yang bagian yang itu coba my hobbies are playing the game and sleeping nah that's right good nah itu seperti itu ya contohnya jadi ingat ketika hobi yang mau disebutkan itu lebih dari satu begitu juga yang di bawahnya ini my favorite color misalnya warna kesukaan atau makanan kesukaan atau apapun yang mau diceritakan disini misalnya olahraga kesukaan atau apa lagi ya ya pokoknya jika dia lebih dari satu maka gunakan are jangan menggunakan is oke sama yang di bawah my favorite food jika lebih dari satu berarti menggunakan to be are dan foodnya itu ditambahkan s my favorite foods are gitu nah jadi dia berubah menjadi bentuk plural atau bentuk jamah coba yang lain lagi coba ya siapa lagi alright Nabil hello my name is Muhammad Nabil Hafiz Aditya I am I am student of pesantren intan ilmu Baritukwala I live in Banjarmasin North Kalimantan my hobbies are air air swimming pool and football my favorite course floors air orange and yellow my favorite food is chicken nice to meet you alright thank you good good nah ini ini contohnya good job Nabil nah jadi contohnya seperti punya Nabil tadi jadi jika hobinya lebih dari satu jika dia ingin menyebutkan hobi lebih dari satu maka kita gunakan my hobbies are begitu juga yang di bawah color jika lebih dari satu maka gunakan are to be nya dan color nya ditambahkan as my favorite colors are kemudian my favorite food jika satu saja maka gunakan is tapi jika lebih dari satu mau menyebutkan makanan kesukaannya lebih dari satu maka tambahkan as di belakang food my favorite foods dan gunakan to be are my favorite foods are gitu alright thank you Nabil good job excellent nah itu tadi contohnya seperti yang Nabil contohkan tadi ingat poinnya tadi adalah jika satu saja yang mau disebutkan dalam bentuk singular artinya tunggal satu saja maka gunakan to be is jika plural atau jamak atau kita ingin menyebutkan hobi lebih dari satu dan juga atau apa yang kita sukai tadi lebih dari satu maka gunakan to be are oke sampai disini ada pertanyaan any question so far alright kalau tidak ada pertanyaan that's all what we can learn today itu yang bisa kita pelajari hari ini jadi tadi kita sudah belajar mengenai di English basic kita sudah belajar mengenai WS question atau kata tanya dalam bahasa Inggris ada beberapa tadi yang kita pelajari kemudian juga kita sudah belajar mengenai how to inquire someone's identity bagaimana caranya mencari tahu identitas kawan kita dengan cara menanyakannya caranya tadi seperti apa kita gunakan kalimat what is your name untuk menanyakan nama kemudian where are you from untuk menanyakan asal dan where do you live atau dimana kamu tinggal untuk menanyakan alamat kemudian terakhir tadi kita sudah belajar mengenai how to share our hobby bagaimana caranya kita membagikan atau menginformasikan tentang hobby kita dan ada poin tata bahasa yang kita pelajari disini adalah penggunaan are dan is penggunaan to be are dan to be is are digunakan ketika kita ingin menyebutkan hobby kita lebih dari satu atau dalam bentuk jamak kemudian is digunakan jika hobby atau hal yang kita sukai tadi hanya satu saja kita gunakan to be is that's all we have learned today itu yang sudah kita pelajari hari ini dan kalau tidak ada yang ditanyakan maka kita cukupkan pertemuan kali ini dan seperti biasa mari kita tutup dengan doa kaparatul majelis bahanakallahumma wabihamdik asyadu allah ilah ilah anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh